Assalamualaikum, halo semuanya Kembali lagi di Pintas Media Sebuah channel yang berisi Informasi seputar smartphone Teknologi informasi dan gadget yang lainnya Pada video kali ini Aku akan membahas Tentang bagaimana sih caranya Jika kita ada flash disk Yang kita punya itu Tiba-tiba terpartisi menjadi dua bagian Atau menjadi dua penyimpanan Padahal harusnya itu cuma satu So, tanpa berlama-lama Dengan saya Subhan Let's break it down Baik Untuk yang pertama Kenapa kok bisa terpartisi menjadi dua mas Nah, yang pertama Faktor utama Atau yang seringkali terjadi adalah Ketika kita punya Flash disk itu Kita install ulang waktu itu Kita lagi proses install ulang Biasanya kan menggunakan media flash disk ya Nah, ketika kita install ulang itu Biasanya kan ada dua format ya Kalau kita menggunakan bootable setup gitu ya Entah itu Rufus Entah itu Novicorp atau Windows 7 Atau Ultra ISO ya Biasanya ada dua format Partisi ya Yaitu MBR dan juga GPT Nah Berbedaannya adalah Berbedaannya adalah Ketika kita mempartisi menggunakan MBR Ini tidak akan mempartisi media flash disk kita menjadi dua bagian Jadi, ketika kita memformat atau kita membootable flash disk kita Itu normal-normal saja dan hanya memformat lalu mengisikan drive berisi installan Windows itu tadi Tapi ketika GPT Format yang satunya ya Ini biasanya ada di laptop-laptop yang keluaran 2018 ke atas ya mungkin Itu biasanya sudah format GPT Ketika kita bootable dengan format itu Biasanya memang medianya Dianya Yaitu biasanya flash disk kan Itu terbagi menjadi dua Nah Yang satunya itu Labelnya adalah Windowsnya Yang satu lagi Labelnya adalah UFV NTFS Nah Biasanya identik dengan dua hal itu Lalu Gimana caranya untuk mengatasinya masa? So, kali ini kita langsung masuk ke videonya Simple saja Teman-teman tinggal mengikuti saja Oke Yang pertama Pastikan Teman-teman sudah mengkonekkan flash disknya terlebih dahulu ya Di sini terlihat ya Windows 10 UFV NTFS Nah Biasanya identik Yang satunya ini Disknya itu normal ya Size-nya normal 7,22GB ini berarti 8GB ya flash disk saya Nah yang satunya lagi Hanya 500GB Atau setengah MB ya Satu 0,5MB Nah biasanya seperti ini Dan isinya pun ya Cuman FV saja gini Nah Gimana cara mengatasinya? Sebenarnya simple Pertama Ya Kita buka Dulu di tombol search bar ini Bisa digunakan di Windows 7 Atau Windows 8 ya Kita buka Comment from Atau Bisa kalian singkat aja langsung cmd gitu aja ya Setelah itu kita nemukan comment from Kita buka Nah Di sini akan masuk ke directory file saya ya Selanjutnya Kita ingin fokusnya itu kemana? Ke partisi memory kita Jadi kita harus masukkan Ini putan Disk part Oke Kita masukkan disk part Kita klik yes Setelah masuk ke disk partnya Seperti ini biasanya Kita masuk lagi Kita ingin tahu list-list penyimpanan yang ada di laptop kita Atau di PC kita Dengan cara kita masukkan perintah list part ya Teman-teman tinggal mengikuti aja sebenarnya Oke The selected Oke Kita Oh sorry List disk ya List disk Nah Di sini muncul Disk 0, 1, dan 2 Nah Disk 0 ini 1 terabyte Ini berarti 2 ya 0 Disk 0 Dan disk 1 ini adalah DVD drive saya Maksudnya Artis saya ya Internal Nah yang disk 2 ini hanya 7400 megabyte Atau kalau kita Lipatkan Kita Bulatkan ke gigabyte Berarti 7,4 MB Jadi 8 giga lah ibaratnya 8 giga 740 MB Berarti 8 giga Nah Jadi selanjutnya Jika sudah seperti ini Kita harus memilih Disk 2 Untuk kita Betulkan Dengan cara kita Tekan perintah Select Disk 2 Kalau teman-teman yang Flash disk teman-teman itu Nah disk 1 Berarti teman-teman nanti Select disk 1 Oke Disk 2 Is now Select disk Oke Jadi disk 2 sudah Terpilih Sekarang kita Kita ingin tahu Apakah yang kita pilih itu Sudah benar Memastikan kita Tekan perintah Atau ketik Perintah List Part Nah sudah benar ya Yang ini tadi Bisa teman-teman lihat ya 7398 MB Disini adalah 7022 Gigabyte 7,22 Gigabyte Ini Sudah benar Yang satunya Hanya 1 MB Yang satunya Oh sorry 7300 Yang satunya Cuma 512 Benar ya Nah sekarang Yang harus Kita Lakukan Kita Masukkan Perintah Clean Setelah itu Kita Enter Ini Berfungsi Untuk Menghapus Fungsi Dari Versus kita Jadi kita Harus Memformat Bukan Memformat Lagi Tapi kita Menghapus Fungsinya Jadi versi kita Sementara ini Tidak bisa berfungsi Sama sekali Bahkan Tidak bisa Terdeteksi Bisa teman-teman lihat Di sebelah kiri saya Juga tidak ada Local Dis E Yang tadi Sudah ada ya Nah ini sekarang Tidak ada Selanjutnya Kita Membuat lagi Membuat baru Create Partition Nah kita Tekan Ketikkan Perintah Teman-teman tinggal Mengikuti Create Partition Primary Oke Sudah ya This part Succeed In Creating The Specified Partition Sejika sudah Biasanya Flashdisk kita Belum muncul Walaupun kita Sudah membuat Partisi baru Di Flashdisk itu Tapi belum muncul Perintah selanjutnya Atau Selanjutnya yang harus Kita lakukan Itu adalah Kita buka Disk Management Dengan cara Kita Arahkan Kursor kita Ini ke Logo Windows Yang di sebelah Kiri bawah Lalu Klik Kanan Dan Cari Disk Management Nah Sekarang kita Masuk ke Disk Management Setelah itu Nah Bisa dilihat Disini Disk 2 kita Sudah Sudah online Sudah Terdeteksi Sebenarnya Cuman Partisinya Belum muncul Nah Cara yang harus kita Lakukan adalah Klik kanan Di disk 2 Jika teman-teman itu Disk 1 Berarti Klik kanan Disk 1 Lalu Klik Format Lalu Kita Beri nama Untuk volume Untuk flash disk kita Misalkan New Gitu ya New Lalu Yang khusus untuk file system Ini yang wajib ya Kita ganti formatnya Dari Part 32 Menjadi NTFS Jika sudah Kita klik Oke Sudah Jika Di Disini Masih belum muncul Juga Teman-teman Maka Selanjutnya adalah Teman-teman klik lagi Klik kanan Di new Lalu Change Drive letter And path Nah Setelah itu Kita add Dan Kita masukkan Nah ini Assign the following Drive letter Jika Setelah Local disk C dan D Teman-teman itu Kosong Berarti Gunakan yang E Tapi Ini sebenarnya Terserah aja Ini yang kosong Apa Karena C sama D Biar saya urut ya Supaya saya lebih rapi Biasanya saya langsung E So kita langsung Klik ok Nah Sekarang sudah muncul ya Disini Sudah Terdeteksi Dan disini pun Sudah Terdeteksi Nah Ada 7,22 GB Dan sudah menjadi 1 Seperti itu Sangat simple Teman-teman Tinggal mengikuti saja Mungkin cukup ini dulu Yang bisa aku sampaikan Di video Kali ini Jika kalian menemukan Kesulitan yang Berbeda bisa Bisa komen Di kolom komentar ya Atau kalian bisa DM di Instagram saya Nanti akan saya Cantumkan di Description box So Like jika kalian rasa ini Bermanfaat Subscribe dan Nyalakan lonceng Notifikasinya ya Supaya bisa mendapatkan Notifikasi di Konten-konten saya selanjutnya Karena mungkin Kedepannya saya akan Mulai aktif lagi Untuk berkonten lagi Gitu ya So Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax